Intro Halo, bersimpal lagi dengan saya Abang Dubusa Tutorial Design Gratis AsaStudio.org Sekarang saya akan mencoba membuat File Downloader Dan disini saya memakai Visual Basic 2010 Express Dan jika Anda ingin Mendownload aplikasi ini Silahkan menuju ke Website saya AsaStudio.org Dan pastikan untuk memilih Di kategori Visual Basic Disitu ada materi Dasar dan di video pertama Ada disini Visual Basic 2010 Tutorial Dasar Dan disitu ada Cara Download dan Instalasi Cara Registrasi Product Dan ini adalah gratis Untuk mendapatkan ini Kita cukup mudah dan Gratis Intinya seperti itu Dan jika Anda belum mempunyai Software ini Visual Basic 2010 Pastikan untuk mendownload dulu Baru mengikuti tutorial ini Oke, kita lanjutkan Sekarang saya membuat Project baru Saya klik New Project Dan window form Application Dan disini Saya menamakan mungkin File Downloader Oke, mungkin semacam itu Oke, saya memberikan ID Dan klik Dan klik OK Dan saya sudah mempunyai form semacam ini Anda bisa menamakan form Anda Sesuai keinginan Dan disini kita memberikan Mungkin Asa Studio File Downloader Oke, mungkin semacam ini Dan jika Anda enter Maka Anda sudah mempunyai nama seperti itu Lalu Icon Kita bisa merubah di icon Dan saya menggunakan icon saya Disini sudah ada icon Dan nama bisa Anda mengganti Namanya Mungkin Asa File Downloader Mungkin semacam itu Dan enter Maka akan diganti namanya Dan sekarang Saya membutuhkan label Saya akan memberikan label Satu Disini Dan label lagi Mungkin disini Dan di label satu Saya menamakan Label Mungkin File URL Oke, seperti itu Lalu Di bawah Saya memberikan Tagnya adalah File URL Titik dua Dan Oke, saya sudah mempunyai File URL Dan disini Saya memberikan nama Mungkin Label Destination Destination Dan di bawah Saya memberikan Destination Folder Mungkin Semacam itu Oke, saya memberikan Seperti itu Dan sekarang Saya sudah mempunyai Destination Folder Dan File URL Lalu Saya membutuhkan Tagbox Saya memberikan tagbox Dan Dan saya atur Mungkin semacam ini Dan di file URL Saya mungkin Agak ke atas Seperti ini Dan disini Oke, saya urutkan Semacam ini Dan Saya membutuhkan Tagbox Lagi Dan Saya membutuhkan Button Tombol Dan di tombol Saya memberikan Detect Mungkin Titik-titik Lima Oke, seperti itu Dan disini Saya Perkecil Mungkin semacam ini Dan Saya Per Panjang Dan disini Saya Letakkan disini Lalu Destination Folder Saya berikan Agak ke bawah Oke, mungkin Semacam ini Dan disini Adalah Design Design dari Software Dari aplikasi Dan sekarang Saya akan Memberikan Perintah Supaya Jika ini Masih kosong Disini akan Tidak aktif Oke, jika saya Start debugging Maka saya akan Mempunyai ini Aktif Dan Disini aktif Di pertama Saya mau Menampilkan bahwa Destination folder Di tag box Di tag box ini Dan tombol ini Akan Tidak aktif Oke, seperti itu Dan Saya memberikan disini Klik dua kali pada form Lalu Saya memberikan Nama Seperti tadi Saya mempunyai Ini Saya memberikan Nama dulu TB URL TB File URL Lalu Disini Saya memberikan TBA Maaf Destination Dan disini Adalah BTN Destination Oke, seperti itu Dan sekarang Saya sudah mempunyai Nama Dan saya kembali Kesini Ke form Ke code Dan disini Saya memberikan Tag box Dan di tag box Destination Saya memberikan Titik Lalu Enable Enable Sepanjang ini Klik dua kali Sama dengan False Dan sekarang Jika saya Start debugging Saya sudah mempunyai Tag Enable Oke, seperti itu Dan Saya memberikan juga Di Button Di tombol BTN Destination Dot Enable Sama dengan False Jika saya Memberikan Seperti ini Saya sudah mempunyai Kedua hal ini Tidak aktif Oke Lalu bagaimana Jika saya memberikan Link Mungkin sepatan itu Kok saya tidak Mendapatkan Aktif di tag box Dengan button Oke Sekarang Saya memberikan Perintah ke Tag box Yang ini Oke Disini Anda bisa Menggunakan Cara ini Anda bisa memilih Tag box Yang bersangkutan Lalu Menuju ke Event Dan disini Tag Changed Anda Double klik Dan akan muncul Semacam ini Atau Anda bisa Menggunakan Disini Disini Ada pilihan Semua komponen Yang sudah berada Di project Akan berada Disini Anda bisa memilih Disini Dan TB File URL Oke Dan lalu Dis sebelah kanan Anda pilih Tag Changed Seperti tadi Otomatis Anda akan mempunyai Hal yang sama Semacam itu Dan disini Saya memberikan If Oke Saya memberikan If Jika TB File Url Sama dengan Kosong Oke Di Oke Saya menambahkan Dot tag Jika TB File Url Tag Sama dengan Kosong Saya Akan memberikan Ini Oke Saya copy Saya paste Lalu Saya memberikan Else Dan di Else Saya memberikan True Oke Hanya semacam itu Dan Saya ganti True Dan disini Pun True Oke Dan sekarang Jika saya Start debugging Saya akan mempunyai False Tidak aktif Dan jika saya Memberikan Url Maka disini Akan aktif Dan disini Akan aktif Dan jika Saya kosongkan Lagi Maka disini Akan tidak aktif Lagi Oke Ini tutorial Pertama Dan Saya akan Lanjutkan Pembuatan File Downloader Di video Selanjutnya Jika Anda Menyukai tutorial Yang sudah saya Buat Pastikan untuk Subscribe Di youtube Saya Atau Gunjing Yassastudio.org Karena disitu Saya akan Menambahkan Banyak tutorial Lagi Oke Sampai jumpa Di materi Selanjutnya Salam Merak Lagi Ya Sampai jumpa Terima kasih.